Dana 4 miliar untuk orang miskin Tidak disediakan Digeser Sekarang akan dikeluarkan uang Setiap tahun 392 miliar 392 miliar Selama 6 tahun Yang tidak jelas kelayakannya Tidak jelas Yang sangat kita khawatirkan adalah Mudah-mudahan tidak Saya jadi satu mendengarkannya Metro Bali Podcast Selamat datang di Metro Bali Podcast PKB Pusat Kebudayaan Bali Yang berlokasi di Jalan Ide Bagus Mantra Tepatnya di Kelungkung Disebutkan disana akan dibangun Pusat Kebudayaan Bali Yang mana di lokasi tersebut Jika kita lihat saat ini Bekas Galian C Dan tentu ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan Apakah kita memang membutuhkan Kehadiran dari Pusat Kebudayaan Bali ini Dan apa yang menjadi dasar Kenapa PKB ini harus dibangun di tempat tersebut Lalu bagaimana dengan Sepertinya biarannya cukup besar Untuk membangun PKB ini Ada apa dengan PKB? Kita akan jawab di Metro Bali Podcast Terima kasih telah hadir Bapak Jero Gede Sudibya Om Swastiastu Om Swastiastu Ya beliau adalah Ketua Forum Penyadaran Dharma Sekaligus juga beliau pernah menjabat Sebagai anggota MPR Rutusan Daerah Bali Badan Kerja MPR RI 1999 hingga 2004 Sekaligus juga beliau adalah pengamat ekonomi dan budaya Dan beliau cukup lama dulu Berposisi di sebuah bank BUMN ya Jadi tahu banget nih tentang Angka-angka Sepertinya seperti itu Ya kehadiran PKB Pusat Kebudayaan Bali ini kan Disambut Senang sepertinya Ada rasa bangga Bahwa akan dibangun sebuah Tempat yang sangat-sangat megah Seperti mungkin tempat lain Kalau zaman dulu gitu ya Nggak tahu nih sekarang Seperti TMII Atau pusat-pusat kebudayaan lain Namun turut Pak Sudibya sendiri Bagaimana? Memang ini tepat Untuk kita segera Ada di Bali Panca Pada sesi yang lain kan Saya sudah sampai Sudah sempat kita berdiskusi Bahwa pusat kebudayaan Bali ini Adalah Sebetulnya adalah proyek yang tidak tepat Tidak tepat Ya sebagaimana alasan yang telah disampaikan Bahwa Proses berkesenian masyarakat Bali Adalah proses berkesenian yang simpannya demokratis Jadi merakyat di mana-mana Jadi tidak bisa disatukan Tidak boleh ada otoritas Yang mengklaim bahwa inilah kiblat Untuk sebuah proses berkesenian Kita sudah sampaikan Jadi kebudayaan ini sebenarnya menyebar ada di mana saja Tubuh begitu ya Pak ya Banjar kita mesti hidup Desa pakraman kita hidup Itu gambaran dari Kombinasi antara kehidupan ekonomi Sosial dan Berkesenian Yang memberikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang hidup Dan kemudian masyarakat yang menggambarkan mereka adalah orang-orang yang inovatif Dalam banyak segi Itu sudah jelas ya Itu yang penting Yang kedua Sejarah membuktikan Kalau kita membangun sebuah monumen mercesuar Biasanya monumen mercesuar itu Dibangun pada masyarakat pada tingkat Pada tingkat Kesejahteraan Pada tingkat tinggi kesejahtera Ya The high level of prosperity Bali sekarang tidak dalam posisi itu Kita mengalami pandemi lebih dari 2 tahun Ya tahun 2020 ekonomi kita minus 9,31% dan terus-terusnya Yang memberikan pengamaran bahwa ada tekanan ekonomi yang luar biasa Jadi Tidak ada dasar yang sah Untuk membuat sebuah proyek masyarakat Di tengah situasi ekonomi yang sangat sulit Semestinya dana yang ada Difokuskan ke upaya untuk Memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat Menciptakan kesempatan kerja Membantu teman-teman pengusaha Yang mengalami kesulitan keuangan selama ini Jadi Arah kebijakannya yang mesti kita perbaiki Nanti saya akan bicara hanya untuk khusus untuk itu Dua poin Satu tentang budaya Bali Setelah tidak bisa dipusatkan begitu saja Mereka akan tumbuh dengan alami Dan ini Sudah dialami oleh masyarakat Ataupun dibutuhkan sebuah tempat atau panggung Mungkin seperti art center dan lain sebagainya Yang kedua mengenai kondisi ekonomi saat ini Tetapi pada kenyataannya Mungkin sudah 30% PKB ini sudah berjalan proyeknya Kalau saya saksikan Karena beberapa kali sempat lewat di sana Dan akhirnya menjadi ramai Ketika dari segi posisi Saya jadi teringat pada saat Terjadi erupsi gunung agung Misalnya Mungkin bisa cerita sedikit Pak Saya dengar Bapak saat Saat gunung agung meletus tahun 1963 gitu ya Pak Maret 1963 Itu usia Bapak berapa saat itu kalau boleh tahu Usia 11 tahun Jadi sudah tahu ya bagaimana tekanan dan lain sebagainya Kelas 5 SD sudah kita lihat sendiri ya Apa yang terjadi saat itu Pak Memang yang kita lihat itu adalah Bagaimana lahar dingin Menerjang Bagaimana lahar dingin Yang memasuki tukan undel Yang ke arah barat Ke arah barat itu Masuk ke kelungkung dan lain-lain Yang ke arah timur itu Termasuk ke desa ini Tempat PKB misalnya Sebelumnya kan sudah Banyak sekali cerita bagaimana lahar panas itu Menghantam tempat itu Dan begitu banyak korban Begitu banyak korban Dan saya lihat sendiri Akibat getusan gunung itu Banyak sekali orang kelapa Banyak sekali orang kelapa Dan salah satu kalau nggak salah Salah satu pemerintah yang getul Membantu pada waktu itu adalah pemerintah Australia Yang kemudian menyediakan bulgur, gandum, dan lain-lain Untuk menghindari terjadinya kerapan Dari segi lokasi sudah Sejarah kontemporer Bali Tahun yang ketiga kan tidak terlalu lama Banyak orang yang Punya daya ingat sangat baik Teman-teman di kelungkung Teman-teman di kamasan Teman-teman di gel-gel Menyaksikan dengan Menyaksikan kondisi itu Dan bagaimana mereka mengalami trauma Kita tidak menginginkan Lokasi itu Mengalami hal yang sama Terus orang menganggap bahwa Bapak mengharap Nah Apa namanya Bencana alam Kan sesuatu yang tidak bisa diproduksikan Ahli asuransi menimbulkan sebagai Act of the Lord Kan nggak Tuhan Siapa yang bisa mengamalkan Kan nggak Tuhan itu Ya itu Tetapi kan Ketika kita sebagai Manusia kan juga tidak bisa Memastikan begitu Pak ya Jangan kita nggak usah mikirin itu Itu nggak mungkin terjadi Ini karena kehendak Tuhan Tapi siapa yang tahu Pak Ketika erupsi kemarin terjadi Alur itu kan juga dilewati Iya Tapi tidak sebesar mungkin tahun 63 Sudah tentu Siapa yang bisa jamin Kalau itu nggak bisa terjadi Kita belajar Kita belajar saja Dari pembangunan Jawa Iya Pembangunan Jawa bagian selatan Itu sangat minimal Karena memang daerah itu Ada daerah rawan gempa Pasti pembangunannya di bawah Di utara Ya jadi sudah Ada Ada strategi pembangunan Yang memasukkan Aspek mitigasi bencana Iya Dan kelihatannya proyek ini Kurang memperhatikan Aspek mitigasi bencana Dan ini sangat mengkhawatirkan Iya Apakah tidak sia-sia nantinya Semoga ini tidak terjadi Alam tidak murka begitu ya Pak ya Tetapi yang namanya Sesuatu yang kita tidak tahu Apa kata alam Iya Dan kemudian Tadi kita sudah Sampaikan juga Bahwa Di awal Bapak Sundibio sudah mengatakan Pembangunan PKB ini tidak tepat Iya Nah apakah ini juga menyangkut tentang Pendanaan Saya dengar ini biayanya nggak sedikit Pak Nilainya seriliunan gitu ya Para kesempatan ini Khusus ini Saya akan ingin Memberikan komentar kritis Terhadap masalah pendanaan Iya Dinyatakan bahwa pendanaan Dari proyek ini Satu setengah triliun Berasal dari dana PEN PEN itu apa Pak? PEN itu adalah dana Apa Pemulihan ekonomi nasional Dari nama yang saja sudah jelas Pemulihan ekonomi nasional Dana yang disediakan oleh pemerintah pusat Untuk memulihkan ekonomi Ya Memulihkan ekonomi Akibat pandemi Ya Dana ini berasal Dari dana pemerintah pusat Yang tahun 2020 Ya Dari 2020 Pemerintah pusat Divisit anggaranya sekitar 1.050 triliun Sangat besar Sangat besar Dari jumlah 1.050 triliun itu Obligasi yang dijual oleh pemerintah itu Dibeli oleh Bank Indonesia Nilainya kurang lebih 380 miliar Artinya apa? Pemerintah membelanjai proyek ini Lewat dana Bank Indonesia Melalui pencetakan uang Ya Artinya ada resiko keuangan yang sangat tinggi Semestinya penggunaan dana ini Diperlukan sangat hati-hati Sesuai dengan program pemerintah Untuk memulihkan ekonomi Kita ngomong ekonomi Bali Pada saat itu kita sangat terpuruk Ya Pertumbuhannya ya Minus 9,31% Pada masa lalu Pertumbuhan ekonomi Bali Rata-rata sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional Atau kadang-kadang 1% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional Ya Kita sangat terpuruk Kalau gak salah di ekonomi nasional tahun 2020 Dia minus 20% Kita 9% Jadi ada persoalan yang sangat serius Semestinya Ya Pemerintah yang benar Ya Fokus pada itu Ya Danang 1,5 triliun ini Dipergunakan untuk program-program itu Ya Apa misalnya Peningkatan kesempatan kerja produktif di berdasar Pengembangan UMKM Pengembangan industri Kerajinan Kemudian pengembangan Apa Pengembangan kesempatan kerja bagi setelah-setelah kita Yang kehilangan pekerjaan Karena pariwisata pernah mati suri Kan dananya mestinya dipergunakan seperti itu Tetapi kenapa Ini boleh begitu Pak ya Dipakai untuk pembangunan fisik Ya Kalau kita bicara tentang disiplin anggaran Disiplin anggaran pada masa krisis Mestinya tidak boleh Tapi karena pemerintah sekarang ini adalah pemerintah Gubernur dan DPRD Dan Gubernur dan DPRD mencetujui sih boleh-boleh saja Kita tidak berbicara tentang etika publik Ya Kita tidak berbicara tentang moralitas kebijakan publik Dalam konteks ini Yang ini kita tegankan Bahwa dana 1,5 triliun ini Dana yang salah sasaran Yang semestinya dipergunakan untuk Ya kegiatan Pemulihan ekonomi itu Ya Tapi panca dan kemudian jara para Para pemerintah Ternyata Dana 1,5 triliun itu dianggap tidak cukup Tidak cukup Untuk pembangunan PKB Ya Tidak cukup Masih ada kekurangan Ya Dan kemudian nambah Dari mana sumbernya lagi? Pinjaman kredit Dari Bank BPD Bali Jumlahnya 854,3 854 54,3 miliar Jumlah yang sangat besar Ya Ini pinjaman Tentu ada nilai bunga Sudah tentu Pinjaman sudah Sudah tentu Sebut saja kalau bunga debu situ Sekarang per tahun 6% Ya Bunga debu situ sekarang 6% Dan kemudian biaya intermediasi yang dikeluarkan oleh BPD Misalnya 2,5,3% Palingnya bunga 10% Setahun Setahun Ya Berarti sekitar 800 jutaan gitu ya Bunganya saja Lebih 8,5 M Ya Jadi begitu Kalau dihitung itu ya Pak Ya Besar sekali Yang pertama Dari kebijakan menangani krisis Ya Penggunaan dana ini sudah salah sasaran Ya Pertama salah sasaran Kedua Yang berikut kedua BPD diberikan Bopan Yang jumlahnya sekitar 8,5 Kan dana BPD Maksudnya bisa digunakan untuk nasabahnya Ya Nasabah kecil Kooperasi LPD UMKM Dan lain-lain Karena dana ini diambil Maka kesempatan masyarakat untuk mendapatkan dana ini kan berkurang Ya Padahal penggunaannya seperti itu Nah ini kita sebutkan bahwa Alokasi pendanaan untuk proyek ini salah Ya Ya Bertentangan dengan kebijakan fiskal yang benar Dan Yang tidak cocok dengan kebijakan pemerintah pusat Bahwa ini dana pemulihan ekonomi Ya Orang boleh bertanya Wah itu untuk pemulihan ekonomi Ya kita tidak tahu Tapi yang kita dengar beritanya Ini pengusaha kontraktor lokal pada saat awal Mereka protes Karena mereka tidak kebahagiaan Karena sebagian besar diambil oleh BUMN tertentu Wah itu sudah timbul masalah lagi Ya Nah ini persoalannya Perencanaan Perencanaan Saya tidak bicara tentang perencanaan proyek yang kemudian bangkus dua bukit Tidak bicara tentang itu Kita bicara tentang perencanaan dari segi pendanaan yang dananya semestinya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi produktif Ya Dan tidak mengganggu dana BPD Ya Ini ada salah kebijakan disini Ya Jika ini memang sebuah kesalahan kebijakan Ya Tetapi Kenapa Hal ini Tetap ditrobos ya Pak ya Saya kok jadi penasaran begitu Adakah satu kepentingan tertentu di dalamnya Sepertinya ini secara geografis lokasi ini sudah tidak aman Kemudian secara ekonomi kita ekonomi sedang tidak mulia Apalagi Bali Mungkin kalau Jawa tidak merasakan dampak covid yang berat ya Pak ya Tetapi Bali ini kan sampai minus Bagaimana nurani dari para pemegang kebijakan ini Sehingga mereka mengambil Ya kita tidak usah bicara tentang nurani Sehingga terlalu jauh ya Tidak terlalu jauh Saya sih berpikir positif saja Saya berpikir positif Jadi kebijakan ini kurang empati Kurang empati pada kebijakan ini Kepada kepentingan masyarakat Ya Lebih kepada kegiatan-kegiatan yang memberikan penyambaran Untuk sesuatu yang monumental Tetapi kan dengan dana yang sangat besar 1,5 triliun Kemudian ada pinjaman dari BPD 854 Dan proyek ini Saya tidak tahu kapan rencananya akan selesai Apakah dua tahun lagi Sementara masa jabatan dari gubernur kita Kalau tidak salah September 2023 Beliau sudah tidak menjabat lagi Bagaimana dengan gubernur berikutnya Oke kalau beliau memimpin lagi Kalau tidak Betapa besar beban yang harus ditanggung Itu pertanyaan yang sangat bagus Pancai dan gubernur para pemirsa ya Pinjaman jumlahnya seperti 1,5 triliun sama 894 Ini akan dibayar selama 92 bulan 92 bulan 8 tahun 8 tahun Dengan masa bebas bayar selama 2 tahun Dari tahun kemarin ya pak ya Dari tahun ini Jadi akhir tahun 2024 Sudah mulai membayar Terus membayar bunga angsurannya saja Berapa itu pak? Angsurannya saja Belum dihitung bunga Untuk P250 miliar Per? Pertahun Per bulannya? 25 miliar Nggak, ini kita ngomong anggaran Per tahun Kemudian BPD Mesti dibayar 142 miliar Jadi, harus ada dana 292 miliar setiap tahun, selama 8 tahun ke depan, itu sangat memberatkan, itu ada jumlah uang yang sangat besar. Dan ini dibayarkan tentu lewat PAD ya Pak ya? Ini mekanisme yang akan dipotong langsung, untuk dana PEN dipotong langsung dari dana transfer perintah pusat. Jadi, Kementerian Keuangan akan memotong langsung 250 miliar setiap tahun. Yang pantas dikritik, Panca, dan kemudian para pekerjaan, dari teman-teman kita dapat. Jadi, apa namanya, model persekolahan Bali Bandara yang sangat bagus dan ideal itu, sangat bagus dan ideal itu. Ada model persekolahan untuk saudara kita orang bikin, dan kemudian ternyata berhasil mengangkat mereka secara ekonomi dan sosial kultural, yang katanya hanya membutuhkan dana 4 miliar. Ya, per tahun. Per tahun, itu dicoret. Sedangkan, itu dicoret. Dengarkan, itu dicoret. Ya, sekarang kan untuk proyek ini, untuk proyek ini, 392 miliar setiap tahun selama 6 tahun. 6 tahun, 6 tahun. Jadi, bayangkan, bayangkan pilihan proyektif politik anggaran. Bayangkan pilihan proyektif politik anggaran. Dana 4 miliar untuk orang miskin, tidak disediakan, digeser. Digeser, sekarang akan dikeluarkan uang setiap tahun, 392 miliar, ya, 392 miliar, selama 6 tahun. Yang tidak jelas kelayakannya. Ya. Tidak jelas. Ya, yang sangat kita khawatirkan adalah, ya benar-benar, benar-benar tidak ya. Benar-benar tidak terjadi banyak. Saya jadi tatu mendengar kanya, Pak. Jangan seperti proyek itu. Apa ya? Krek yang mana nih? Krek tapi, Bandung, Jakarta. Kenapa itu? Bandung, Jakarta itu kelayakan proyeknya tidak layak. Sehingga? Karena biayanya membakak 50-60 persen, dananya akan kembali di atas 100 tahun. Dan ini beban yang tidak bisa kita... Janganlah kita di dalam beban. Tidak bisa jangka udah kalau sampai 100 tahun, Pak. Itu blunder kebijakan. Blunder kebijakan. Kalau misalnya setiap generasi adalah 10 tahun, maka ada 10 generasi yang harus menanggung akibat dari proyek itu. Kita tidak ingin dengan proyek ini seperti ini. Tentu kita tidak ingin, Pak. Tetapi pada kenyataannya, selalu menjadi pertanyaan, kan ini sudah berjalan. Sedang berjalan. Dan banyak sekali menuai kritik. Kemudian banyak sekali tanggapan-tanggapan yang bahwa ini adalah sebuah karya besar yang akan diwujudkan walaupun kondisinya mungkin sangat memprihatinkan gitu ya, Pak. Nah, kalau ini bisa nggak proyek ini digeser atau diberhentikan atau seperti apa menurut Pak Sudibian? Ya, saya koreksi. Saya nggak seberapa bahwa ini karya besar. Apa ukuran karya besarnya? Tempat nggak mungkin, Pak. Momentum nggak mungkin, Pak. Dana tidak mungkin. Jika bukan karya besar terus? Kita bisa sampaikan bahwa ini adalah karya gagal begitu? Ada potensi untuk gagal. Ya. Kalaupun proyeknya bisa berhasil. Fisik berhasil. Tapi yang siapa menjamin bahwa manajemennya akan bagus, manajemennya akan bagus, layak secara ekonomi, dan kemudian menjadi sesuatu yang monumental? Ya, ada jaminan. Ya. Kalau kondisinya seperti ini, ya, ya, ahli proyek yang ada di pemerintah daerah harus menata ulang. Ya, menata ulang. Terutama hal-hal yang di luar kontrol. Lokasi tempat yang berisiko secara alam. Ya, mungkin proyeknya dirubah. Sebutlah menjadi sebuah desa melayan yang modern. Pelabuhan begitu? Ada pelabuhan di sana. Mungkin masih perlu kajian juga ya, Pak? Ya, ya. Karena menyakut alam. Ya, menyakut alam. Ya, mungkin desa pelabuhan modern atau apalah. Ya. Tapi yang penting harus diingat. Apapun pilihan proyeknya, ya, dia harus memberikan dampak positif buat masyarakat. Sekarang-sekarang karena masyarakat susah. Ya. Karena ada ekonom menyebutkan, apa namanya, ada ekonomi Inggris menyebutkan, ya. In the long run, we are all dead. Dalam jangka panjang, kita semua mati. Jadi kebijakan-kebijakan yang muncul sekarang harus memberikan kemanfaatan segera bagi sebuah masyarakat yang menganggur, bagi masyarakat yang tekanan ekonominya luar biasa. Ya, disegerakan begitu. Ya, Keynes, jadi ekonomi Inggris yang terkenal, itu menyebut gitu. In the long run, In the long run, we are all be dead. Kita kena hati. Jadi, jangan kita bicara tentang 20-30 tahun yang akan datang. Ya, sekarang kita sedang susah. Nah, itulah saya kritik bahwa kebijakan PEN, dan kemudian dana, dana BPD itu cia fanta sebilaku ini. Tapi tetap juga belum terlambat. Tetap juga belum terlambat. Jadi ini masih bisa untuk dikondisikan, udah, di-stop aja pembangunan ini atau dikondisikan, digeser ke pembangunan yang berbeda begitu ya, Pak ya. Alternatif. Tetapi kok rasanya enggak lah, Pak ya. Tapi kalau kita bicara tentang empat di publik, dan kemudian bicara tentang setiap rupiah uang negara sepertang menjawabkan, dan harus ingat dana 1,5 triliun ini, bagian dari dana pemerintah pusat yang dananya berasal dari defisit anggaran. Dan defisit anggaran itu dibelanjai sebagian oleh Bank Indonesia dari pencetahan uang, dan menjadi tanggung jawab kita untuk membayarnya, tanggung jawab warga negara untuk membayarnya. Sudah tentu diperlukan kati-hatian dan kearifan untuk menata ulang di proyek. Jadi ini diperlukan satu pesan. Apa ini pesannya, Pak Sudibia, untuk pemegang kebijakan? Karena ini menyangkut keuangan. Ya, kita kritik saja. DPRD sebagai lembaga yang wakil kepentingan rakyat, diam. Ya, kita inginkan sekarang mereka harus bersuara, dong. Jadi selama ini tidak terdengar ya suaranya, Pak? Ya, kesannya proyeknya jalan. Tidak jalan, tapi mereka tidak bersuara. Kurang bersuara. Atau bersuara publik tidak dengar. Padahal ciri dari sebuah masyarakat demokratis adalah transparansi dan kemudian ketepukan publik. Ya, kita sangat mengharapkan, apa ya, ya, kearifan pengambil kebijakan untuk melakukan koreksi. Ya, tapi para politisi diajak begitu kan tidak terlalu mahu, ya umumnya. Tapi juga harus diingat. Karena ini bisa melayarkan biaya politik, ya. Dua tahun lagi kita akan pemilu. Tapi kalau kesan publik menjadi tidak positif, kan biaya politiknya menjadi mahal. Ya. Kita tidak memihak A atau B. Kita inginkan adanya objektivitas, objektivitas, kemudian intelektualitas, pada sisi yang lain adalah amanat publik yang masih dijaga sehingga dana publik itu diselamatkan untuk kepentingan masyarakat. Baik. Metro Bali Podcast, angka memberikan pertanyaan, penyataan, memberikan jawaban. Apa yang kita lihat saat ini atas pembangunan PKB, pusat kebudayaan Bali, yang dilaksanakan di bekas Galiense Gunakse tersebut, tentu saja memberikan banyak harapan, entah itu harapan agar tidak dilanjutkan mungkin, atau harapan agar dikaji kembali, namun yang pasti bahwasannya tempat yang menjadi lokasi PKB ini punya sejarah tersendiri di jamannya. Tentu, di tahun 1963 ketika Gunung Agung meletus. Kita tidak ingin itu terjadi, tetapi di arah sekarang jika bisa dikaji kembali, kenapa tidak? Ya, kita akan bertemu kembali di Metro Bali Podcast berikutnya. Sampai jumpa.